Shifahadju berhasil mencuri hati Ahmad Dhani sejak pertama kali bertemu dan diperkenalkan oleh El Rumi. Ahmad Dhani bahkan mengaku kagum dengan sikap Shifahadju kepadanya. Kesan pertama itulah yang memberikan dampak besar terhadap bagaimana nantinya hubungan Shifahadju dan El Rumi. Bahkan setelah berkenalan di bakstage konser Dewa XIX, Shifahadju kedapatan mengirimkan makanan kepada kedua orang tua El Rumi yakni Ahmad Dhani dan Maya Esyanti. Ahmad Dhani mengungkapkan ada kriteria seorang istri idaman dalam diri Shifahadju. Hal inilah yang membuat pentolan band Dewa XIX itu langsung memberikan restu bahkan jika El Rumi mau segera melangkah ke pelaminan. Pertama kali ketemu, bagus sih dia spek istrilah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri, kalau dia adalah spek istri. Cocok buat dinikahin, kata Ahmad Dhani, ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024. Ahmad Dhani sejauh ini memang tak pernah memusingkan atau ikut campur dengan hubungan asmara anak-anaknya. Baik itu Al-Ghazali dengan Alisa Dagwese, hingga Dul Jaelani dan Tissa Biyani. Semuanya diberikan kepercayaan penuh oleh Ahmad Dhani. Bicara soal hubungan asmara El Rumi yang masih berbunga-bunga ini, Ahmad Dhani juga tak mau memaksakan putranya segera menikah. Ia juga tak mematok kapan waktu ketiganya harus segera mengesahkan hubungan. Tetapi, Ahmad Dhani malah berharap Al, El, dan Dul bisa menikah di waktu yang bersamaan saja. Sambil bercanda, ia juga mengungkit masa kecil ketiga anaknya yang pernah sunat bersamaan. Terserahlah kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiganya langsung. Melihat bagaimana dukungan yang diterima dari publik, Ahmad Dhani merasa tak perlu waktu lama bagi El Rumi dan Syifa Hadju mengesahkan hubungan. Sebab, ada banyak orang di luar sana yang memberikan doa baik dan mendukung hubungan mereka berdua. Nggak perlu lama-lama udah, netizen juga udah setuju, kata Ahmad Dhani. El Rumi dan Syifa Hadju sendiri sudah go public soal hubungan asmaranya. Keduanya diketahui sudah mulai PDKT bahkan di awal Juli 2024 ketika momen ulang tahun Syifa Hadju. Meskipun baru mengumumkan putus dari Rizki Nazar sekitar dua bulan lalu, hal ini tak membuat Syifa Hadju menutup pintu hatinya untuk orang baru. Di sisi lain, El Rumi terakhir kali berpacaran dengan Marsha Arwan yang hubungannya kandas sekitar tahun 2019 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!